Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan cagih yang masih dengan Miss Nata disini di kelas biologi Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang ekosistem Nah kita akan membahas tentang aliran energi Energi diperoleh dari makanan yang dikonsumsi baik oleh kita ataupun hewan Terutama makhluk hidup yang heterotroph yang membutuhkan makanan Cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama kehidupan Dimanfaatkan yang pertama oleh produsen untuk berfotosintesis Kemudian ada juga dari energi ini dari produsen berfotosintesis Akhirnya dimanfaatkan oleh berikutnya siapa yang makan tumbuhan herbivore Kemudian yang makan tumbuhan atau si herbivore ini dimakan juga oleh si pemakan daging karnivore Akhirnya terjadilah aliran energi Maka aliran energi ini adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi Dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya Dari produsen seperti tadi ya kemudian ke konsumen primer atau biasanya ini disebut juga dengan herbivore Kemudian konsumen sekunder dan seterusnya yang termasuk ke dalam karnivora dan akhirnya ke dekomposer pengurai Aliran energi juga terjadi pada rantai makanan tentu saja Rantai makanan ini adalah sederetan dari organisme yang memiliki hubungan makan-makan Contoh adalah ilustrasi berikut ini nih kawan-kawan Ekosistem laut disitu kita lihat bahwa dimulai dari bawah dulu Disitu ada ilustrasi sebuah matahari ya Suns energy artinya apa? Artinya energi matahari ini langsung dimanfaatkan oleh alga yang ada di lautan Nah sinar matahari menembus permukaan lautan Dimanfaatkan untuk fotosintesis para alga yang ada di lautan Atau biasanya terumbu karang ya Alga ini akan melakukan fotosintesis dan akhirnya dia dimakan oleh makhluk hidup berikutnya nih Dari situ ada gambar beberapa jenis kerang-kerangan ya Atau molusca Molusca ini mengkonsumsi dari si alganya Kemudian si kerang-kerang ini juga dikonsumsi lagi atau dimakan oleh lobster Lobster dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar Dan kemudian ikan besar dimakan oleh cumi-cumi raksaksa Dan cumi-cumi dimakan oleh lumba-lumba Nah tapi yang perlu diperhatikan apa kawan-kawan Ingat hukum dari ekosistem yang sudah sempat kita bahas Pada video pertama kajian ekosistem ini adalah Semuanya merupakan siklus Gak ada yang tiba-tiba hilang ataupun tiba-tiba ada Artinya apa? Artinya energi yang berasal dari cahaya matahari ini Dimanfaatkan ada urutannya Dari produsen kemudian naik ke kerangnya ya Di situ kemudian sampai akhirnya ujung Terakhir di dolpin ya atau lumba-lumba Kemana energinya? Ya ada dua macam Antara energinya lepas ke lingkungan Atau energinya dimakan oleh dekomposer Pengurai Nah nanti dari dekomposer kemana lagi? Dekomposer ingat dia menguraikan Yang organik menjadi anorganik Yang anorganik inilah dimanfaatkan kembali oleh Alga untuk membantu proses fotosintesis Nah jadi akan selalu terjadi siklus Berputar di situ Gak ada yang hilang begitu saja Dan tiap tingkatan ini juga bisa langsung melepaskan energi Maupun langsung mati Tidak dimakan berikutnya Jadi intinya di situ ada alirannya Nah energi ini terbanyak adalah pada alga Kenapa? Karena dia paling bawah nih produsen Dengan siklusnya sistematis Yang bentuknya seperti piramida itu Maka yang paling banyak adalah di bagian bawah Di alga Sedangkan yang terendah yang dipucuk Yaitu pada lumba-lumba Nah itu dia kawan-kawan tentang aliran energi Selanjutnya pada ekosistem ini juga ada yang disebut dengan tingkat trofik Tingkat trofik adalah tingkatan organisme dalam rantai makanan Kalau kita gunakan ilustrasinya seperti sebuah piramida Dan yang paling bawah adalah produsen Dan atasnya herbivore, carnivore, dan seterusnya Maka tingkat trofik itu gimana? Tinggal diurutkan aja yang paling bawah dari produsen Produsen itu tingkat trofik 1 Herbivore, trofik 2 Carnivore 1, trofik 3 Carnivore 2, trofik 4, dan seterusnya Kita langsung ke contohnya nih kawan-kawan Lihat ilustrasi berikut ini Ini adalah sebuah piramida yang menggambarkan Mewakili dari sebuah ekosistem Yang produsennya apa disitu? Lihat ternyata ada padang rumput Savana Nah di ekosistem savana ini Ada tingkatan yang pertama siapa? Ya rumputan atau pohon-pohon yang habitatnya di savana Kemudian tingkat trofik berikutnya Yang kedua tentu saja yang konsumen primernya Yang memakan si rumput-rumput itu Disitu ada tikus, ada belalang, ada lebah, insektah, dan banyak lagi Kemudian naik lagi berikutnya Trophy ketiga yang memakan dari konsumen primer Ada konsumen sekunder Yaitu ada tikus yang lebih besar Ada juga burung, katak, dan seterusnya Hingga yang paling puncak adalah Trophy keberapa disitu? Kelima Nah ingat Kalau mencari tingkat trofik Tinggal diurutkan saja tingkatan organismenya Dimulai dari produsen Nah sekarang kita lihat sebuah Jaring-jaring makanan berikut ini Kalau kita perhatikan kawan-kawan Ternyata disitu ada dua buah produsen Bukan dua buah ya Dua jenis produsen Yang pertama adalah yang nomor satu berwarna kuning Bunga sepatu Menjadi sumber energi untuk arah ke bawah Disitu ada dimakan oleh ulat Kemudian ulat dimakan burung pipit Burung pipit dimakan oleh elang Maka dari urutan ini kita tahu nih Kalau elang ini tingkat trofiknya 4 Nah bisa juga Dari sawi Disitu yang nomor satu warna biru Nah sawi ini dimakan oleh tiga jenis Yang pertama juga dimakan oleh ulat Maka kembali ke urutan kayak tadi ya Dari satu biru ke dua kuning Tiga kuning dan akhirnya elang masih di nomor empat Nah bagaimana kalau yang nomor satu ini Geraknya ke sebelahnya ke tikus Nah coba kita lihat Kalau dari sawi kemudian dimakan tikus Tikus dimakan elang langsung Ternyata elang disitu sebagai tingkat trofik yang ketiga Nah jadi kawan-kawan jangan bingung Terus bagaimana dong si elang ini tingkat trofik berapa Ya tinggal tulis aja semuanya Elang itu sebagai tingkat trofik yang ketiga Maupun yang keempat Asalkan kita cantumkan Kenapa bisa tiga? Karena urutannya gini nih Kenapa bisa empat? Karena urutannya gini gitu ya Jadi gak usah bingung Kalau ada pertanyaan yang kayaknya rancu ya Seakan-akan rancu kayak gini Bisa tiga, bisa empat Dua-duanya bisa benar Tinggal kita teliti aja ke jaring-jaring makanannya Oke itu dia kawan-kawan Sebelum kita akhiri video ini Nih sampaikan sedikit yang akan kita bahas di video selanjutnya Yaitu piramida ekologi Apa itu piramida ekologi? Piramida ekologi adalah bentuk penyajian struktur trofik Suatu ekosistem Nah kawan-kawan ada tiga jenis piramida ekologi Yaitu piramida jumlah, piramida energi Maupun piramida biomasa Nah piramida-piramida ini akan kita bahas pada video selanjutnya Jadi jangan lupa ditonton Oke ingat energi terbanyak pada konsumen Tingkat trofik diurutkan saja Bangun mental jangan cemen Untuk kebaikan dan berjaya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton